Tidak ada satupun pasangan yang menginginkan berpisah, tidak ada satupun pasangan yang punya mimpi untuk gagal gitu kan Sama dengan aku dan Angga, tapi memang ketika sebuah pernikahan sudah menemukan satu ketidaksamaan lagi antara satu dan yang lainnya Kita bicara disini mungkin visi dan misi atau pandangan dalam hidup Nah ada baiknya memang pasangan tersebut kalau menurut aku dan Angga akan lebih elok, akan lebih baik dan lebih sehat untuk kita berdua Juga untuk si kecil untuk mengambil jalan yang lain Dan ini keputusan bukan keputusan yang ujuk-ujuk seperti yang teman-teman beritakan gitu ya Bukan keputusan yang mendadak atau yang mengejutkan, tapi ini sudah melewati berbagai hal tadi yang tadi saya udah bilang Jadi ya minta didoakan saja semoga ini adalah yang terbaik buat aku dan Angga Bukan cuma buat kami berdua, tapi buat Cimar juga, itu yang lebih penting bagi kami Tapi kalau... Tapi kalau... Tentang visi dan misi itu sejak kapan buat Cimar? Kalau bicara detailnya mohon maaf banget, aku gak bisa ceritakan Karena ini kan masalah internal dan privacy kami berdua Jadi kami mohon juga teman-teman bisa menghargai itu Dan mengerti betul bahwa ini adalah saat yang sulit buat aku dan Angga gitu juga untuk si kecil Jadi minta bantuan ini juga teman-teman, berikan support, mohon bantu doa juga Dan tolong beritakan informasi yang positif, informasi yang menyejukkan hati dan menenangkan gitu Karena udah pasti semua hal itu akan memudahkan dan membantu aku, Angga dan Cimar Karena Cimar, ya itu masih akan dibicarakan di pop-up Cimar, ya putusannya kan belum mbak Jadi hal itu nanti ada di persidangan kekayaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton